Kita akan informasi selanjutnya, saudara satu keluarga tewas secara misterius di dalam rumah di kawasan Kalideras, Jakarta Barat. Jenazah empat anggota keluarga diduga sudah tiga minggu berada di dalam rumah. Empat jenazah ditemukan tewas di dalam sebuah rumah di perubahan Citra Garden 1 Extension di kawasan Kalideras, Jakarta Barat pada Kamis malam. Korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan paman berusia 71, 68, dan 42 tahun. Keberadaan jenazah diketahui setelah warga mencium bau menyengat sejak sepekan terakhir. Namun polisi menduga korban sudah tewas selama kurang lebih tiga minggu. Penyebab tewasnya satu keluarga ini masih misterius. Dari hasil pemeriksaan forensik, korban mengalami dehidrasi. Menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter Korensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami 28 tadi, bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi, sehingga tumbuh mayat ini menjadi kering, jadi mumipas, pikasi. Menurut ketua RT setempat, korban sudah tinggal di perumahan Citra Garden 1 extension lebih dari 20 tahun. Keluarga ini sangat tertutup dan tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Tertutup, betul. Tidak ada komunikasi untuk mengenal sama warga satu sama lain. Kalau untuk pekerjaannya sendiri apa? Tidak jelas. Baik anak maupun... Betul, biasa-biasa saja. Jadi warga ini kalau keluar paling ke pasar, sebentar langsung tutup pintu lagi, sudah. Gitu saja. Kalaupun saya itu ketemu tiga bulan yang lalu, paling ada kegiatan misalnya semprot DBD, saya gedor. Polisi akan menyelidiki lebih lanjut penyebab kematian korban. Empat jenazah saat ini telah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!